Ini adalah alur Sungai Digul yang terkenal dengan alurnya yang panjang dan sempit sekarang. Ini daerah sekitar Sungai Digul yang masih utennya masih merawat. Hanya burung dan buaya yang ada di sekitar Sungai Digul. Ini yang berlayar di Sungai Digul, tolong waspada, banyak buaya-buaya di sekitar area Sungai Digul. Banyak yang masih merawat, belum tercapak oleh manusia. Hati-hati, tapi keindahan alamnya ya. Baik romantis, keindahan alamnya yang bagus, merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus kita syukuri karena keindahan alamnya yang kamu akan membangunan. Sumber daya alamnya dan buktan yang masih berawat, belum tercapak oleh manusia. Kita masuk alur Sungai Digul, kita menyesal alamnya agak susah. Kalau kita masuk, banyak menyusur di sebelah kiri. Kalau kita keluar, banyak menyusur di sebelah kanan. Dan di sini juga banyak kayu-kayu yang masih banyak sekali. Tapi sampai tidak ada. Tapi kayu-kayu, potongan kayu dari ikan yang kalau banjir, ya keluar. Hati-hati di pelayaran di sebelah kiri. Tolong dijaga safety reason-nya, agar selama sampai tujuan tidak ada kendala amat. Selamat berlayar. Heavy landing sampai tujuan. Layaran kapal dari Sungai Digul. Ini naik arah jenis CPO. Yang memiliki CPO di area resiki. Di situ ada 3,5 ruangan untuk bio. Di koridu sama di JTPF. Hidup pelakuannya sangat sempur sekali. Kalau di JTPF itu sekitar panjang terbangganya sekitar 8-8 meter saja. Kalau di koridu agak luka sekitar 12-25. Atau di PMA. Hampir sama kayak di JTPF. Seperti bukan. Seperti 10-15 meter. Dan juga untuk. Kalau di JTPF itu. Menurutkan tingkatan. Kalau di JTPF itu. Kalau di JTPF. kalau kita masuk nunggu air pasang kalau keluar juga kita untuk di-update setiap waktu supaya kita tidak ada pengalaman terima kasih semoga video ini terima kasih salam persahabatan jangan lupa subscribe terima kasih atas perhatian terima kasih atas perhatian